atau email atau telepon, yang kedua adalah offline yang sudah agak jarang yaitu mereka datang ke kantor. Nah, di situ mereka datang bertanya-tanya tanggal perjalanan, ada kemana saja, harinya, harganya, baru belakangan lihat dong itinerary-nya kirim, kita kirim atau kalau dia di kantor kita sodorkan. Nah, begitu kita sodorkan itinerary itu, di sini saya coba ambil contoh paling gampang ke Turki lah ya, mungkin rekan-rekan sudah banyak yang lebih memahami destinasi Turki ya dibanding contoh yang lain, ada seperti Spanyol, Eropa, dan sebagainya, tapi saya coba ambil Turki yang paling simple, kasih Turki 10 hari. Nah, saya ingin tahu nih, kita sebagai travel konsultan atau sebagai orang kantor ya, begitu dia minta itinerary, kita kasih itinerary set gitu. Pertama, apakah kita biarkan mereka membacanya dan kita menunggu pertanyaan dari mereka? Nah, satu. Yang kedua, apakah kita menyodorkan, kemudian kita bacakan teks tersebut? Ya, kita kasih lihat, bacakan bu, ini hari pertama, bla 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 bla, semua kita bacakan selesai. Atau kita menjabarkan, ya. Beda antara membacakan dan menjabarkan. Kalau membacakan itu, oke kita berangkat hari Jumat ya, Bapak Ibu, Jakarta dan Pasar. Maaf, Jakarta, kemudian saya di Bandung nih ya, biasanya Bandung, Cengkareng. Tiba Cengkareng, nanti kita check-in, habis check-in terbang, besok harinya kita tiba di Istanbul, tiba di Istanbul kita city tour, bla 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 bla, minap di kota Bursa. Nah, esok harinya dari Bursa dan seterusnya dan seterusnya, itu kita membaca. Tapi ada juga kita menjabarkan, misalnya, bu, kita berangkat hari Jumat, ya, dari Bandung. Tapi penerbangannya hari Sabtu, dini hari, misalnya Turkish Airlines, dini hari jam 2, dini hari. Wah, Pak, kalau tanggal Jumat saya belum bisa, saya masih kerja nih. Ada tanggal lain nggak? Oh nggak, Pak, Bapak kan Jumat kita biasanya setengah hari nih. Pesawat kita jam 2 dini hari, berarti kita sampai di bandara jam 9. Jam 9 berarti dari Bandung kita masih bisa setelah asar nih, jam 3, jam 4 kita masih bisa ke Bandung. Nah, jadi Bapak pulang kantor, masih bisa siap-siap, masih bisa, ada waktu berangkat, masih kerja nih, Pak. Program yang ini, gitu. Itu salah satu penjabaran, nanti ada lagi jadwal penerbangan, dan seterusnya, dan seterusnya. Tiba di Istanbul, pagi hari, kenapa, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi, kadang kita hanya, yang saya perhatikan ya, rekan-rekan di kaunter itu, di BPW atau di PPIU, cenderung hanya memberikan jadwal, dibacakan. Tapi beda dengan kalau kita menjabarkan. Kita membawa imajinasi si pembeli itu kepada perjalanan itu sendiri. Bagaimana kita dari Bandung ke Cengkareng, nanti kita akan berhenti dulu di rest area, ya, makan, dikasih makan, sampai Cengkareng. Di Cengkareng nanti ada yang bantu kita untuk porter, atau mungkin pre-check-in, komposisi tempat duduk. Nah, rincian itu yang kadang sering dilewatkan pada saat tamu hadir. Karena, begitu tamu hadir, ya, baik itu telepon, whatsapp, ataupun ke kantor, itu adalah seharusnya sudah menjadi jualan. Sudah menjadi jualan nih. Dengan terlepas, ya, kita harus bisa menjelaskan, sejelas. Seterusnya, membujuk, sehingga sampai terjadi kesepakatan. Nah, sekarang saya coba masuk ke materi. Ini kepada rekan-rekan pengajar, ya, saya nggak tahu sekarang sudah seperti apa teorinya. Ini saya coba susun berdasarkan pengalaman, bukan pengalaman, ya, pengalaman dan kebiasaan. Tahapan-tahapan yang saya jalani selama di industri ini. Tadi kita, tema kita adalah tour planner, bagaimana kita mengemas atau membuat sebuah paket tour, ya. Baik. Tentunya semuanya diawali oleh dua hal utama ini. Membuat program tour atau membuat paket tour. Ada dua cara yang bisa kita lakukan. Sebagai tour operator, ya, tadi kita kembali ambil contoh ke Turki. Saya pengen jualan Turki. Mau kayak gimana? Yang gampang, ah, cari aja yang sudah jadilah. Yang sudah jadi ditawarkan tour operator banyak. Dia tawarkan wholesaler banyak. Saya ambil aja deh itu. Sudah jadi. Itu yang disebut dengan ready-made tour. Kita tinggal minta. Sudah jadi. Kita ubah sedikit. Kita ubah sedikit di dulunya. Letterhead-nya, kopsurat, konteks, dan segala macam. Sudah, kita siapkan. Kita forward itu. Ketamu. Nah, ibarat pakaian. Saya mau beli celana nih. Perlu celana nih buat lebaran ya. Setiap orang seleranya beda-beda. Saya pengen cari yang model slim misalnya. Atau slim fit. Atau baggy. Atau semi baggy. Sudahlah. Kita cari aja. Ke mana? Supermarket. Ke mall misalnya. Di Bandung itu. Misalnya ke PSM. Ke PVJ. Gampanglah. Cari aja di situ banyak pilihan. Kita tinggal cari. Tinggal pilih. Nah, inilah kita mencari yang ready made yang sudah jadi. Nah, kalau yang kedua itu adalah yang tailor made. Tailor made itu adalah yang didesain khusus. Jadi, ada orang yang maunya kalau bikin baju, enggak mau dia klik mau dia melalui maunya harus selalu jahit. Karena bahan dia pilih sendiri. Langganan dia cari sendiri. Model dia sudah punya patokan sendiri. Dia bawalah ke tukang jahit. Diukurlah. Presisi semuanya. Ada waktu. Sekian lama. Jadi, selesai. Sudah. Sesuai yang dia mau. Nah, itu yang disebut dengan tailor made. Tailor ini kan tukang jahit. Kalau tukang jahit kan dia bikin baju. Dia ukur segala macam bahan dan lain sebagainya. Nah, jadi saya coba jebarkan lagi bahwa ready made tour adalah program tour yang sudah jadi. Itu ada, kalau kita mengenal teknologi B&B, ada yang sifatnya bed and breakfast saja. Jadi, hanya hotel dan makan pagi plus itinerary. Ada yang disebut dengan half board. Half board itu istilahnya selain akomodasi dan program tour, dia dapat makan pagi dan makan siang atau malam. Jadi, pagi dan siang atau pagi dan malam itu istilahnya half board. Atau yang full board. Full board itu adalah habis semua pagi, siang, malam itu sudah termasuk dalam paket tersebut. Kemudian, biasanya yang ready made tour itu programnya ringkas dan sederhana. Misalnya, Turki yang 10 hari 7 malam itu sudah dari Istanbul balik ke Istanbul, itu ringkas saja. Mau tanya kalau seler mana pun sama rutinnya. Tempat yang dikunjungi sama. Nanti yang membedakan adalah cuma hotel yang digunakan dan fasilitas makan. Biasanya hotel sama-sama bintang 4, tapi ada yang dia pakai bintang 4 di tengah kota, ada yang bintang 4 di pinggiran, atau 3 plus. Kemudian, biasanya digunakan untuk program tour series. Jadi, tour series itu yang rutin terjadwal. Misalnya, kita di kantor mau buat setiap bulan ada keberangkatan. Tinggal minta, program sudah jadi dari operator. Tanggal-tanggal keberangkatannya dari low season dan peak season, itu sudah kita tinggal cantumkan. Tambahkan harga tiket, komponen tool leader, aksesoris, dan sebagainya. Baru kita pajang. Itu menjadi tour series. Kemudian, kalau ready-made tour ini, biasanya harganya murah atau bersaing. Karena sifatnya sangat massal. Kalau tailor-made, itu adalah kalau kita mau membuat berdasarkan yang disesuaikan dengan tamu yang minta. Biasanya tamu yang minta khusus. Yaitu, berdasarkan permintaan disesuaikan. Biasanya rute, rutenya disesuaikan. Fasilitas, mau hotelnya yang begini. Saya maunya karena dia hanya 10 orang. Saya ingin mobilnya yang model Mercedes Sprinter, misalnya. Spesifik. Makan, karena ini bos-bos, menu-nya harus di-upgrade. Tidak bisa yang restoran biasa yang dipakai di dalam grup series. Kemudian, budget biasanya ada lebih. Biasanya budget ada lebih kalau dia punya permintaan khusus. Kemudian, permintaan seperti ini biasanya datang dari organisasi atau korporasi yang orang-orang sering mengatakannya ini adalah program insentif. Insentif itu sebetulnya istilah yang digunakan untuk memberi reward kepada seseorang atau sekelompok orang atas hasil prestasinya dalam menjual produk. Misalnya, pabrik semen nih. Dia mau kasih reward ke distributor-distributornya yang berprestasi tahun itu. Dia kasihlah insentif ke Turki, misalnya. Bentuknya bisa individual, bisa juga grup. Kalau grup mungkin beberapa dealer, dia kumpulkan, dia kasih reward. Atau individu khusus nih, satu perusahaan yang paling menonjol saja, yang jualannya paling menonjol, dia khususkan kepada pemilik dan keluarganya. Dua orang, empat orang, lima orang. Yang kira-kira seperti itu. Nah, ini permintaan juga bisa dari keluarga atau dari individu. Tidak hanya dari korporasi. Satu keluarga besar, misalnya. Saya pengen liburan nih sama anak-anak. Karena di sini berarti kalau keluarga besar, ada orang tua, sepuh, ada balita. Mungkin dari sepuh sampai balita. Itu biasanya harus ada penyesuaian lagi rute. Nah, kalau sudah kayak gini, kadang ada lagi tamu yang kategori VIP atau VVIP. Jadi, benar-benar harus ada perhatian khusus atau pelakukan khusus yang tidak didapat kalau kita mengalir produk berseri. Kemudian, ya, ada lagi permintaan khusus lainnya. Misalnya, kalau dapat tamu-tamu pemerintahan. Dari depan instasi mana atau dari kementerian mana. Begitu sampai di Turki, misalnya dia harus ada kunjungan ke KBRI. Nah, itu kita harus susun lagi, bikin perjanjian, appointment, segala macam. Jadi, benar-benar bisa di-customize. Tergantung kebutuhan dari tamu yang meminta tersebut. Nah, baik itu ready-made maupun tailor-made. Ya, pastinya kita akan minta dulu ke rekanan nih. Kita akan koresponden biasanya. Koresponden, kita email. Saya minta dong harga buat series atau saya dong minta harga nih ada rombongan keluarga. Maunya kesini, 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 tanggalnya ini, 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 ini. Ya, sudah kirim, dia akan balas. Ini kita bicara. Begitu kita terima penawaran dari rekanan. Biasanya dibalas lewat email ya. Walaupun ada yang lewat WhatsApp, tapi itu kurang baik sebetulnya. Nah, asumsi kita penawaran lewat email ya. Dia balas lewat email, itu sudah baku bisa. Itinerary. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari empat. Makan pagi, siang malam. BLD, breakfast, lunch, dinner, dan seterusnya, dan seterusnya. Nanti dikasih pilihan. Hotel bintang tiga, range 10 sampai 15, S10 sampai 14 sekian. 15 sampai 19 sekian. 20 sampai 24 sekian harganya. Range hotel bintang 4 sekian, bintang 5 sekian. Nanti ada lagi kadang-kadang untuk belum termasuk tips, guide, dan driver. Sekian. Optional Tour, ataupun hal domestik, penerbangan domestik. Atau mau upgrade ke Deluxe Hotel ya. Kalau di muskara lengkapi itu biasanya semua ada di penawaran. Kadang ada juga yang sudah bentuknya flyer. Ya, bentuknya flyer. Kalau bentuknya flyer itu biasanya yang seris. Udah flyer, udah ada itinerary-nya. Hari pertama, kedua, ketiga, termasuk ini, itu, itu, harga dewasa, visa, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu kalau seris biasanya dia udah dalam bentuk flyer. Tapi kalau yang tailor-made, biasanya itu email lebih terperinci. Nah, kemudian karena ini email biasanya teks tanpa gambar kebanyakan ya. Tanpa gambar. Walaupun ada yang kasih gambar, itu yang biasanya dalam bentuk, sudah dalam bentuk flyer. Yang seris tadi, yang ready-made. Kemudian, sudah pasti karena kita dengan rekanan luar negeri, komunikasi kita dengan bahasa Inggris. Jadi mereka pun akan respon dalam bahasa Inggris. Nah, kemudian itu tadi sudah tercantum syarat dan kondisi. Ada yang terperinci, ada yang tidak terperinci. Nah, ini tergantung daripada profesionalisme atau senioritas tour operator yang kita pilih. Kalau dia adalah tour operator yang besar, sudah terlebih selama, biasanya dia akan sangat terperinci. Termo kondisiannya itu sangat terinci. Pembatalan, harga anak, harga bayi, potongan, triple sharing, sekian itu detail. Tapi kalau hanya agent-agent yang masih baru, dia informasinya sepotong-sepotong. Kalau kita perlu lebih detail, kita harus tanya lagi, tanya lagi, tanya lagi. Tapi kalau operator yang sudah kita di-establish, kita mengusah tanya itu sudah ada di semua. Itu sudah enak. Nah, setelah ini saya bicarakan proses tahapannya. Setelah dapat penawaran dari rekanan, ada angka-angka kan? Muncul, oh ini angka-angka-angka, barulah kita buat quotation dulu nih. Sebelum jadi itinerary. Nah, di sini saya tidak akan bahas tentang cara membuat quotation. Karena sebetulnya tour quotation ini bisa dikatakan bagian dari tour planner ya. Tapi biasanya ini akan ada sesi sendiri. Mungkin dari TFA Consult sudah membuat sesinya yang akan diselenggarakan tidak lama lagi ya, Coach Surdi. Kalau saya tidak salah, nanti bisa dicek lagi jadwalnya. Saya tidak akan bahas ini. Namun pasti setelah buat quotation jadi angka, barulah kita membuat itinerary-nya. Mendesain penawaran tersebut menjadi sebuah itinerary. Nah, kalau dalam sebuah itinerary itu kan biasanya ada judul. Judul itu tournya apa nih? Tematurnya, tanggal perjalanan, sama penerbangan. Itu biasanya heading-nya tuh. Badannya baru itinerary. Itinerary hari demi hari, komposisi makan. Nah, di akhir tuh baru fasilitas hotel, baru ada harga, termongresian, dan seterusnya. Nah, sekarang dari komposisi. Biasanya dalam mendesain sebuah itinerary itu beda-beda nih setiap travel agent ya. Ada yang memang dia hanya kasih buat udah teks aja semua. Mungkin karena memang sukanya yang simple, atau tidak punya tenaga desain, misalnya tidak ada tenaga desain. Jadi, sebisalnya karyawan membuat, nah itu bisa ditambah desain flyer, bisa ditambah foto atraksi, memainkan komposisi warna pada teksnya, kemudian main harga. Ada misalnya di bold, di score 50%. Itu hanya untuk attract. Attract pertama, first impression. Jadi, biasanya itu pengaruh. First impression, begitu lihat tampilannya, ini sederhana, polos, atau ini meriah, atau ini mewah. Sehingga nanti tiap orang akan melihat, oh ini bagus nih, keren nih. Ah, ini mah polos nih. Hanya teks aja, oh ini ada gambar, gitu ya. Kemudian, gak hanya itu. Yang kedua, rute perjalanan. Rute perjalanan juga, agar orang menarik bacanya harus ada sesuatu yang wah di situ ya, wah dalam tanda kutip lah. Misalnya highlight di kota yang dikunjungi. Dia tuh ke Istanbul, pengen lihat apa sih. Biasanya dia ingin lihat yang namanya, kalau sekarang ya, Hagia Sofia. Dia akan cari tuh, di mana nih Hagia Sofia. Oh, hari pertama sampai di Istanbul, oh ada nih, oke nih, ada Hagia Sofia. Kemudian urutannya, ya hari kedua, ketiga, mengunjungi, melewati city tour, city sightseeing, lama kunjungan jarak tempuh. Nah, ini, coba saja rekan-rekan perhatikan ya, kalau yang biasa ngambil tour series saja ya, atau meminta harga paket dari tour operator, atau coba nih di sini ada wholesaler gak nih dari Turki. Highlight di kota yang dikunjungi, urutan mengunjungi, melewati city tour, dan seterusnya. Urutannya, nih, urutannya. Biasanya kalau urutan, mana-mana dulu nih, mana utara, mana selatan, mana timur, mana barat, mana deket ini, mana deket itu, kita harus tahu. Jadi jangan sampai di, kita tahu in itinerary dari ujung ke ujung. Pagi hari, sampai di bandara, kita nyeberang ke Asian side mengunjungi Kamlika. Dari Kamlika makan siang, kita mengunjungi Hipodrome, Masjid Biru, HG Sofi, dan Topkapi. Itu kalau kita yang paham, itu backtrack kan, sudah pasti. Tapi kalau dia bikin itinerary-nya bagus, dia pasti akan habiskan dulu yang European side, baru dia akan nyeberang ke Asian side, baru ke Bursa. Ya, kira-kira ada begitu. Itu yang namanya urutan. Jangan sampai buatnya mencela-mencela, gitu. Mungkin tamu tidak paham. Tapi kalau kita yang paham, kita mau menjelaskan, itu enak. Oh, ini sini Dubu, ini di Asian side ya, Asian side. Habis makan siang, kita nyeberang. Eh, sorry. Ini pagi kita di European side dulu nih, semuanya. Habis ini makan siang, baru kita nyeberang ke Asian side. Biasanya penunjung itu kita bukain petak tuh. Kadang bisa di slideshow atau di laptop nih, Bu. Berarti ini enak kan, Bu. Satu jalan, nyeberang Asian side, dari situ beres, baru ke Bursa. Itu kira-kira ya, mengurut atraksi wisata. Kemudian ada mengunjungi dan melewati. Jangan sampai salah kaprah. Misalnya, hari ini kita mengunjungi ABCDE. Nah, saya kasih contoh di mana ya. Hari ini kita mengunjungi, kadang-kadang visit, mengunjungi ABCDE. Padahal kalau kita tahu ternyata top KP bisa dikunjungi, Ayah Sofia bisa dikunjungi, Blue Mouse bisa dikunjungi. Tapi ada tempat-tempat tertentu, misalnya Golden Horn. Mengunjungi Golden Horn. Itu semua dimasukin, mengunjungi ini Golden Horn. Jembatan, jembatan, jembatan. Padahal beberapa paspot itu kita sebutnya hanya lewat. Karena kita tidak bisa berhenti untuk berkunjung. Tapi kadang di itiner itu dibablas semua. Ada yang melewati, ada yang mengunjungi. Itu dibedakan. Karena tiba-tiba kita sebutkan mengunjungi, begitu sampai sana, Pak. Kata kita berkunjung, tapi kita hanya lewat. Itu leader gelagapan. Tapi turgai tahu enggak, di artisan dari saya, ini kita hanya lewat. Tapi di program travel ini, mengunjungi. Itu sering jadi masalah juga. Terus apa bedanya city tour dan city sightseeing? Ini terminologi yang berbeda. Kalau city tour itu, sudah pasti akan ada tempat yang dikunjungi. Entah itu masuk, seperti museum-museum, ataupun hanya foto stop, berhenti foto sebentar. Itu city tour ada seperti itu. Tapi kalau hanya city sightseeing, itu dia hanya melewat Bapak-Ibu. Sightseeing itu dia hanya lewat, tidak turun dari bus. Bandung sightseeing. Dia hanya muter, 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 muter. Tidak ada berhenti itu. Jakarta sightseeing, Monas, Kota Tua, Pelabuhan Sunda Kelapa. Itu kalau sightseeing, dia tidak akan turun. Tapi kalau city tour, dia pasti akan ada tempat-tempat yang mereka turun. Itu beda terminologinya. Lama kunjungan, dan juga jarak tempuh kita harus tahu. Aduh, contoh begini. Kemarin saya dari Kota Pamukale, mau ke Kapadukia. Itu dari sebelum berangkat, saya sudah bilang ini rute terlalu jauh. Karena ini sekolah besar. Ada sepuh, ada balita. Mana Pak rute paling melelahkan? Ini rute paling melelahkan. Oke, kalau gitu melelahkan, besoknya kita harus santai-santai-santai ya. Nah, memang dia tanya terus di jalan. Pak, berapa lama lagi? Pak, berapa lama lagi? Tahu sendiri itu rute ya. Kalau sudah mengalami. Itu total trip itu dari berangkat hotel sampai tiba hotel bisa 12 jam. Begitu dari Carvan Serai. Ya, Carvan Serai. Mau ke Kapadukia, ke Goreme itu. Tamunya iseng. Apalagi kita 2 jam setengah lagi ya. Lihat di Google dia. Enggak Pak. Saya bilang, 3 jam setengah sampai 4 jam loh. Kok ini 2 jam setengah? Katanya dia mau saya tahu. Enggak Pak. Kita ini kan naik bus. Kalau 2 jam setengah, itu jarak 270 km. Nah, bus itu lari paling cepat berapa sih boleh di sini? 100 km per jam. Itu kalau konstan, tol ke tol ya. Itu highway. Kalau tol ya, highway. Ya, itu pun kalau 250 km, paling cepat kita nyampe 3 jam. Saya ajarin tuh. Ini juga Bapak-Bapak bisa nanti mengajari. Nah, ini kita country road. Bukan tol, country road. Masih ada persimpangan, jalan berbukit, segala macam. Sampai sana malam. Belum nih mendung, di sana hujan. Enggak mungkin dia lari 100. Bisa jadi cuma 80 km per jam rata-rata. Belum masih ada stop, toilet sekali lagi. Belum masuk hotel. Itu tambah sempit jalannya. Empat jam. Diam dia. Hitung-hitung-hitung nyampe. Oh iya. Empat jam kurang, kita sampai di hotel. Jadi, jangan percaya sepenuhnya kepada Google. Kecuali kita next sedan. Kecuali kita next sedan. Itu bisa dikejar. Kemudian yang ketiga, fasilitas hotel. Kita harus jelaskan di situ. Kita harus tahu, hotel bintang 5, bintang 4, atau bintang 3, ada fasilitas apa saja. Kadang mereka suka menanyakan water boiler. Mereka bilang coffee maker. Pak, ada coffee maker enggak? Padahal yang dia maksud, pemanas air gitu ya, buat bikin air panas. Kalau coffee maker, water bintang 5 pun tidak selalu menyediakan. Ya, tapi kalau water boiler, bintang 5 biasanya menyediakan. Bintang 4, kadang-kadang. Bintang 3, jangan ditanya. Pak, bintang 5. Oh, bintang 5 ya. Kamarnya besar enggak? Di luar Indonesia, atau di luar Asia, hotel bintang 5, walaupun kelasnya Hyatt, Pullman, dan sebagainya, itu tidak ada kamar besar. Itu kita harus bisa sampaikan. Jangan mereka minta upgrade ke Conrad. Ya, mereka sudah bayangkan Conrad, kamarnya lega, sampai sana hanya sebesar kamar hotel bintang 4 di sini. Itu karena apa? Tanah mahal, lahan sempit. Mereka tidak akan membuat hambur-hambur dengan ruang yang besar. Kecuali tamu mau bayar mahal. Sementara Turki itu kan dia jual murah. Itu, hotel kita harus tahu. Hotel bintang 5, dia sudah bayangkan, hotel bintang 5 lega nih. Saya sekamar bertiga, bawa anak bayi satu, berempat, cukup. Sampai sana seraton, ukuran kamar bintang 4, ngomel. Kita tidak jelaskan. Menu. Ke Turki kita makan apa saja, Pak? Oh, kita makan lokal semua. Hanya sekali ketemu makanan Indonesia. Seperti apa makanan lokal itu? Ya, kebab-kebab lah, Pak. Dia tahu dia kebab. Tapi kalau kita jelaskan, istilahnya itu kebab, Pak. Tapi kalau kebab di kita itu kan, daging panggang diiris-iris, dibungkus dengan lapisan seperti roti. Di sana beda. Di situ mereka bilangnya meatball. Kalau buat kita, meatball itu baso. Tapi di sana itu kayak daging cincang semur, bulat-bulat dipanggang, nasinya nasi gurih. Kemudian dikasih, ada sayur, ada sup. Nah, itu kita harus bisa jelaskan. Jadi dia terbayang, oh, ini kira-kira cocok atau enggak. Tapi di mana bukti bijak, di situ langit dijunjung. Kita harus sampaikan. Kalau enggak, sampai sana tamu, ngomel, tiap hari dikasih panggangan di Turki kan, semuanya grill, 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 grill. Bisa sariawan. Tapi kita bisa bilang, ini ada menu pembuka, ada sup, ada sayur, itu mengandung vitamin, mengandung serat. Tiap hari ada, buat melancarkan pencernaan. Itu dimakan, Pak. Orang Indonesia itu kan, tidak suka dengan yang namanya sayuran. Harus langsung makan main course saja. Tapi mungkin yang sudah pengalaman pergi, begitu kita keluar negeri, itu masalah pertama, yaitu pencernaan. Selain tidur, kedua pencernaan. Karena belum terbiasa, di sana dia kurang makan sayur, buang air, ada yang bertahan 2 hari, 3 hari. Kita ajarin. Ini ada sayur, sayurnya sama kayak di kita. Ininya, sausnya, ini ada olive oil. Olive oil ini bagus, Pak. Kadarnya ini baik buat lambung, mengandung ini, mengandung itu. Nah, sayuran ini, mengandung serat, mengandung segala macam, membantu kita melancarkan pencernaan. Kelebihnya, silakan makan main course, ada tutup mulut. Dengan kejadian begitu, pada akhirnya mereka mencoba tuh. Mereka mencoba untuk apa? Ya, untuk kebaikan mereka sendiri. Kadang ada 2-3 hari, sampai demam, kita kan yang pusing. Karena sama sekali, tidak makan sayur. Langsung aja, semua main course. Cara seperti ini adalah, bisa menjadi bagian dari, menjelaskan, air terdiri kepada tamu. Dari mana? Dari knowledge yang kita cari, yang kita gali ya. Walaupun kita belum berpengalaman, tapi kita bisa tanya, sampai sudah pergi. Jadi, buat apa? Kita tanya, buat kita nambah tamu, kita transfer lagi ke tamu, kasih pengertian. Kalau enggak, enggak digituin, sampai sana mereka lihat langsung, tiap hari itu lagi itu, lagi itu lagi, komplain Bapak Ibu. Mungkin sudah ada peninggalan. Kemarin ini, hari ini gini lagi. Cuma bedanya kemarin, kambing, hari ini ayam, besoknya ikan. Cara masaknya sama. Kemudian transportasi. Bus, van, pesawat. Kalau di Turki itu, mau berapapun jumlahnya, biasa kasih bus besar, untuk series. Tapi kalau untuk yang tadi, private, dia hanya satu keluarga, 8 orang. Kita bisa modify, minta kendaraan kecil, walaupun harga lebih mahal. Tapi kita bisa jelaskan, kenapa mahal? Bukannya ibu hanya 8, kurang dari 15. Kendaraan kecil, saya lebih mahal. Sekarang di kita, kasih contoh saja. Di sini sewa bus, satu hari misalnya, 2 juta, 2 juta 500 city tour. Sewa HS berapa? Hanya beda sedikit. Belum pembaginya lebih kecil. Detail-detail itu, yang kadang-kadang pertanyaannya sederhana. Kok lebih mahal, Pak? Tapi kalau kita paham, tidak hanya paham kuotasi ini ya, tapi paham detail, kita jelaskan tidak ada masalah. Pak, ini saya 20 harganya 15 juta. Kok 15 orang harganya jadi 18 juta? Sederhana saja. Harga bus, 40 sit, sewa 2 juta. Ibu, dibagi 20, dibandingkan dengan dibagi 15 orang. Itu kan sudah beda. Itu baru 1 hari, ibu. Kali 10 hari, itu sudah selisihnya kan lumayan dari biaya sewa itu. Sudah, diem. Contohnya begitu. Kemudian pesawat juga, kita harus jelaskan nih, kadang tamus lebih suka, kalau yang sudah tahu, saya ingin naik turkis airline nih, karena direct flight. Tapi belum tentu, kita juga dapat turkis airline. Kalau pas dapetnya direct flight, enak kita menjelaskannya. Menjelaskannya enak. Ini direct flight kok. Langsung Jakarta, Istanbul, sekian belas jam, sudah turun, sampai pagi langsung city tour. Tapi bagaimana begitu kita kebagiannya pesawat non-direct? Misalnya seperti Qatar Airways. Qatar Airways, kalau ngomongin tentang perjalanan, lama perjalanan, dia ada transit 2-3 jam di Doha. Transit 2-3 jam di Doha, dan tiba di Istanbulnya itu lebih siang. Kalau turkis airline tiba jam 5, Qatar Airways, Istanbul itu tiba jam 12.30, kalau tidak salah. Udah rugi setengah hari itu. Udah transit 3 jam, lebih lama perjalanan, sampai setengah hari, kepotong setengah hari. Tapi bagaimana caranya? Biar tamu tetap mau beli produk itu. Ngomongin lagi, turkis airline, ngomongin pandemi, bukan sih yang menjelakan, bukan bermaksud menjelakan, tapi ini kita harus pandai-pandai mencari selling point. Kadang kita jualan mobil butut, bagaimana caranya? Biar kelihatan ini mobil bagus. Oke Pak, turkis airline direct flight, nah, dapat kemarin, dia tidak ada social distancing. Kebetulan akhir tahun kemarin, saya berangkat ke Turki, dia menurut informasi, tidak social distancing. Kemudian makanannya, sudah dikemas. Jadi, cold disease, kita bilang, makan dingin, sudah di dusin gitu. Jadi ada minum, ada roti, kemudian ada pelengkapan sanitasi. Tapi Qatar Airways, mereka masih, itu karena pandemi ya, mereka semuanya sudah di packing-packing bagi demikian, jadi di setiap waktu itu tinggal dibagikan, bagikan, bagikan, bagikan. Tapi Qatar Airways, dia masih menyediakan hot meals. Dan seperti biasa, masih dipanasin, dibawa pakai keranjang, minum, masih boleh pilih, mau jus kah? ada teh, ada kopi. Di Turkish Island, sudah tidak, bukan sudah tidak ada. Selama pandemi ini, mereka tidak sediakan. Tapi Qatar Airways, masih menyediakan. Ada lagi free wifi, dari Jakarta sampai Doha, itu selling point. Coba kita angkat gitu. Kebetulan, sekemarin saya enggak dapat Turkish Island, enggak kebagian dapatnya. Qatar Airways, kita angkat itu selling point-nya. Ini memang lebih sepi, Pak, penumpangnya. Jadi kita enggak usah social distance. Bapak bawa anak, bawa cucu, enggak usah beli bisnis kelas. Udah, golerin aja di situ. Yang Sydney itu kan 343 ya, cuma diisi 222. Udah, kita setting aja tuh. Nanti kita ambilin tuh, Bapak. 222 ada tengah kan, buat anak-anak bisa selonjuran. Bapak ibunya bisa selonjuran di belakang. Udah, enggak ada masalah. Sederhana, tapi itu bisa merubah mindset tamu. Dari yang dia pikir akan lebih enak direct, ini non-direct, tapi oke juga lah, yaudah, hemat tenaga. Saya lanjut, waduh, udah mau sejam nih, Kang Surbi. Sedikit lagi nih. Lanjutkan, lanjutkan. Ya, ini dua poin lagi. Seru lagi seru. Dua poin lagi. Kemudian, ini ada muatan lokal, sejarah, budaya, ekonomi, arsiktur, geografi. Kalau seperti Turki, sudah pasti sejarah. Sejarah, kebesaran Islam. Budaya juga, pindah, maaf. Budaya juga ada, ekonomi juga baik, arsitektur. Kalau misalnya, kita ke Uzbekistan, Uzbekistan sekarang lagi mau naik, mau ngangkat. Seperti yang di latar belakang, saya punya gambar nih ya. Lihat apa di Uzbekistan? Kalau ya buat PPIU, itu di situ ada, kita tahu salah satu yang bisa diangkat adalah, adanya makam Imam Bukhari. Bagaimana ceritanya bahwa makam Imam Bukhari itu ditemukan atas perintah Presiden Soekarno. Saya tidak akan ceritakan panjang, dicari aja. Bagaimana makam Imam Bukhari ditemukan atas perintah Soekarno. Apa yang unggul di Uzbekistan? Terbayangnya kan cuma gadis-gadis yang cantik ya. Arsitektur. Arsitektur sangat menarik. Di setiap kota itu sangat menarik arsitektur. Kemudian juga di sana dulunya adalah banyak terdapat madrasah-madrasah yang melahirkan penulis-penulis sohor. Di mana dulu kertas itu diproduksi pertama itu di sana. Sebelum masuk ke negeri Cina, orang tahu negeri Cina itu produsen kertas paling besar. Tapi sebelum Cina itu di Uzbekistan paling besar. Karena apa? Di situ banyak madrasah. Mereka membuat untuk Quran-Quran. Itu juga silakan dicari lagi. Hal-hal seperti inilah yang bisa kita sampaikan ke berat tamu yang tidak tertulis. Yang tidak tertulis yang harus bisa kita sampaikan. Itu yang harus kita gali. Alah-alah bisa karena biasa itu teorinya. Itu Uzbekistan. Nah sama nih geografi. Kalau geografi sekarang misalnya kalau Turki mediterian lah panas. Tapi apa yang keunikan dari sebuah negara Switzerland? Dia tidak punya apa-apa. Tanahnya tandus. Dia hanya tumbuh tanaman-tanaman pendek. Karena di bawahnya itu batu karang. Bukan daerah subur. Jadi kalau kita lihat ke sana hanya rumput-rumput tipis dan salju. Tidak ada itu hasil bumi. Tapi kenapa dia menjadi sebuah negara yang ramai dikunjungi baik oleh orang-orang Eropa sekalipun. Dia bagus mengembangkan pariwisatanya. Membuat banyak ski resort. Karena tanahnya curam-curam, terjal. Dia bangun ski resort banyak. Sehingga orang-orang Eropa sampai orang Inggris pun datang ke sana buat belibur. Mereka bangun pariwisatanya. Tidak ada yang lain. Hanya ski resort. Tapi semua orang pergi ke sana. Pemandangan bagus. Akses mudah. Udara bersih. Investasi juga menarik di sana. Yaitu nanti. Silahkan digari lagi informasi seperti itu. Nah, ini yang nomor lima. Paling akhir ya. Juga sebagai penutup. Tata bahasa. Kenapa tata bahasa? Tata bahasa ini penting Bapak Ibu. Dalam menyusun sebuah itinerary. Sekarang, kalau pernah menerima penawaran dari sebuah tour operator. Coba aja Turki. Beberapa tour operator atau wholesaler. Bapak terima itinerary-nya. Semua ringkas. Kadang singkatan. Kadang semua bahasa Inggris. Ya mohon maaf. Kadang bahasa Inggrisnya nggak bagus. Pernah saya dapat penawaran dari rekanan di Uzbekistan. Dia sudah lama belajar bahasa Indonesia. Profesor. Sudah bertahun-tahun belajar sehari-harinya dengan bahasa Indonesia. Anak-anaknya sudah diajarkan bahasa Indonesia. Dia berikan penawaran dalam menggunakan bahasa Indonesia. Babak blur Bapak Ibu. Kalau kita kopas, copy paste, kasih ketamu itu. Kasih ketamu. Sudah. Kita akan malu sendiri. Jadi mau nggak mau kita harus susun lagi. Pertama mau pakai bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Kita sebagai travel wajib mengerti bahasa Inggris. Apakah tamu semua ngerti bahasa Inggris? Satu. Kalau memakai bahasa Indonesia, bagaimana struktur yang baik? Membuat struktur bahasa Indonesia yang baik. Tadi susunan, rute, terminologi. Kadang cabur-campur. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris bercampur. Itu masih banyak saya temukan ya. Di penawaran-penawaran yang sudah jadi dari teman-teman travel agent. Babak blur, susunan acara, urutannya tidak cocok ini. Kalau kita yang paham, ini ada yang backtrack, takto kesana kemari. Ini ngawur nih. Kayaknya ini cuma kopas saja. Jadi, terminologi. Seringkali, paling gampang ini deh, jadwal penerbangan. TK sekian-sekian, garis miring, CGK, strip IST, jam sekian-jam sekian. Nanti atau CGK, DOH, tamu ngerti. Apakah tamu ngerti itu? Kita kasih. Dia akan tanya lagi. Paling aman itu tulis saja udah. Jangan males gitu ya. Jakarta-Istanbul. Atau Jakarta-Doha. Di bawahnya, QR sekian, Doha-Istanbul, jam sekian. Nggak usah males. Aitenri juga. Kalau perlu sekarang ini, dijabarkan saja. Apa itu Blumos? Apa itu Hagia Sophia? Apa itu Topkap? Apa itu Kapadokia? Kalau dulu kan orang bikin itiner itu pengen satu lembar. Beres. Dikasih ini. Orang cuma dua, satu lembar ya. Hitungannya praktis. Atau minimum dua lembar. Kalau sekarang, yang sudah modalnya kirim PDF lewat WhatsApp, ngapain pelit-pelit kita? Tiga lembar, tiga halaman. Pak halaman, kasih aja tuh dibacanya semua di handphone. Tapi detail dan jelas gitu. Jadi, sebelum tamu bertanya, ada baiknya kita langsung menggiring. Atau kalau sekarang kirim, Apa, Bu? Ini atur ini saya kirim dulu. Ibu silakan pelajari. Nanti sekitar sore saya hubungi lagi ya, Bu. Oke, oke, oke. Kita diamkan. Sore kita hubungi. Oke, Ibu sudah baca ya. Tugas saya jelaskan. Saya jabarkan dari hari pertama sampai hari terakhir. Itu sudah paling bagus. Daripada kita cuma kirim, Oke, Bu, ini istilahnya silakan dipelajari ya. Kalau ada pertanyaan, hubungi saya. Salah. Kalau ada pertanyaan, hubungi saya. Enggak. Kalau setelah kita jelaskan secara detail, Ibu ada pertanyaan, hubungi saya boleh. Ada pertanyaan lagi. Kalau cuma dikasih kertas, Ada pertanyaan, Banyak yang akan ditanyakan. Akan terbalik kalau kita jabarkan. Jabarkan, jelaskan. Oke, Bu ada pertanyaan. Oh enggak, Pak. Cukup jelas. Oke. Saya bicarakan dulu ya dengan keluarga. Udah kita tunggu aja. Sehari. Wassalamualaikum, Bu. Apa kabar? Gimana? Sudah ada perkembangan. Kan gitu. Proses selanjutnya itu udah enak. Jadi. Jadi. Ya mungkin. Ini aja, Kang. Maaf nih. Kalau ada kepanjangan. Ya. Coba saya secara umumnya ya. Secara umum. Kenapa sih. Bukat itu harus menarik. Atau bagian dari tahapan pekerjaan seorang tour planner. Jadi mari teman-teman di masa pandemi ini. Yang mungkin kita lagi sedikit pekerjaan. Kita coba merefresh. Atau coba kita mulai mempelajari detail. Program-program yang ada di perusahaan kita. Kemana pun itu tujuannya. Coba di belajar lagi. Tur destinasi. Waktu saya. Zaman saya kuliah tuh ya. Belum ada tuh internet. Belum ada WhatsApp. Saya cari literasi itu setengah mati. Hanya suruh dibuat program tour dalam negeri. Sama kampus itu. Bikin tarif tour. Katakanlah. Katakanlah Bali. Lagi itu saya ke bagian Kalimantan. Saya ingat tuh. Satu tim. Teman-teman. Tiga orang. Empat orang. Bikin pakai tour Kalimantan. Ini ada Bro Felix nih. Sekarang dia di Kalimantan ya. Dulu gimana saya cari informasi. Indonesia di jaman saya itu dulu hanya ada peta atlas. Buku atlas tuh. Cuma ada itu. Skala jarak sekian. Satu banding sekian. Tentang informasi tentang orangutan. Informasi hotel. Informasi penerbangan. Itu nyarinya manual. Saya sampai nyari ke asrama mahasiswa Kalimantan Timur. Saya masih ingat tuh di Jalan Pudak. Masih ada tuh. Kalimantan Timur Jalan Pudak. Sampai ke situ. Punya brosur nggak? Atau bisa ceritain nggak? Ngumpulin tuh jaman dulu. Sekarang mudah. Sekarang tinggal klik-klik-klik. Semua muncul. Google aja ya. Iya. Semudah itu. Coba di masa ini. Masa ya masih offline ya. Masih PSBB. Cobalah kita mempersiapkan diri lebih baik lagi ya. Produk-produk ini. Baik. Ada saat yang mau sampaikan bahwa Tadi saya lupa. Saya juga dapet dari mana tadi. Saya lupa tadi. Is it good to be better? Atau is it good to be different? Kita mau menjadi lebih baik? Atau menjadi berbeda? Dua-duanya masih bisa sih. Tapi setiap orang kan atau setiap perusahaan Selalu mencari menjadi untuk diri lebih baik. Tapi kalau semua mencoba lebih baik Jadi nggak ada bedanya. Jadi challenge-nya adalah Bagaimana kita menjadi berbeda. Di mana perbedaannya? Dalam menjabarkan program ini. Biar goal gitu. Biar deal. Karena kalau coba ngasih kertas Oke Bu silahkan dipelajari Kalau dipertanyaan hubungi saya ya. Dia cek toko sebelah nih. Toko sebelah Menjelaskan jabar ini lebih gape nih. Detail sangat jelas. Udah lewat. Lewat deh. Hitungan sehari lewat itu. Jadi to be good to be different ya tadi ya. Is it good to be better? Is it good to be better? Is it good to be different? Terus. Oke. Jadi lebih baik lagi dan berbeda ya. Mau lebih baik atau mau berbeda gitu. Oke. Keren kotnya itu. Iya. Itu baru dapat saya. Dari mana saya lupa tadi ya. Oke. Baik. Bikin kan sharing dari saya teman-teman. Mungkin Coach Hurdy atau Kang Nurdin ini juga katanya mau mengisi. Iya mohon izin Kang Nurdin. Karena ada kakaknya ada ini ya meninggal hari ini. Mohon izin jadi tidak hadir dalam kesempatan sore hari ini. Ya mohon izin semuanya ya. Oke. Mohon doa juga ya. Semoga suhat imah kakaknya. Sore hari ini juga. Ini luar biasa sekali materinya yang disampaikan. oleh Kang Regi ya. Ini. Ini satu kuat terakhir nih. Yang saya buka dari zaman kuliah nih ya. There's always one more mountain left to climb. Kita sudah ke Tangguban Perahu. Di sana masih ada Gunung Bromo. Masih ada Semeru. Masih ada lain-lain. Jadi. Ya. Kan selalu ada hal baru untuk kita capai. Atau kita raih. Atau kita pelajari. Ya demikian. Terima kasih. Oke. Terima kasih Kang Regi. Mungkin ada rekan-rekan di sini yang mau bertanya nih. Dari materinya Kang Regi. Regi yang dipaparkan tadi. Yang disampaikan. Atau ada yang mau sharing mengenai tour planner ya. Jadi memang. Tidak hanya cukup dosur saja. Kemudian juga memaparkan itinerary yang sudah ada. Dibacakan. Atau dipaparkan. Itu berbeda gitu. Mungkin ada yang ingin bertanya. Iya. Saya belum cek teks ini. Belum cek chat nih. Coba. Silahkan. Kalau tour planner itu basicnya sebenarnya adalah tadi karena sudah disinggung gitu. Jadi sebenarnya basicnya adalah membuat itinerary itu adalah bisa menghitung ya. Tadi ada tailor made. Kemudian ada ready made gitu kan. Iya. Itu basicnya sebenarnya menghitung semua ya Kang Regi ya. Menghitung adalah salah satunya. Salah satunya part of sih ya. Part of gitu. Jadi. Nah. Itu adalah tour planner yang. Nah ini kemarin sudah disinggung sama Kang. Aduh saya ada apa lagi. Siapa dah. Om siapa kemarin? Pak Solehin. Pak Solehin ya. Pak Solehin juga sudah hadir di sini sebenarnya. Selamat sore Pak Solehin. Sore. Bang Solehin maaf tadi pencet jadi ada jalan masuk. Iya. Oke. Pak Solehin kita kan lagi berbicara tentang tour planner ya. Tadi ada tailor made, ada ready made gitu kan. Kemudian juga tadi juga disinggung juga sama Kang Regi memang ada part of tour planner itu adalah menghitung. Cara menghitung paket seperti itu. Jadi. Kenapa harus menarik? Ya pertamanya ya untuk customer gitu. Nah selain tampilan itinerary yang menarik kan harus ada tampilan harga yang menarik nih Pak Solehin. Terkait sekarang ini kan kalau misalnya teman-teman travel oh ngeliat harga yang murah itu kan wah kok bisa murah gitu. Ini dari mana gitu. Nah bisa cerita sedikit Pak Solehin sebenarnya apa sih yang latar belakangi tour planner itu harus bisa ngitung gitu loh. Ya jadi memang ini nungun bisa nih Kang Regi. Aduh senior saya nih. Jadi saya nih. Sebenarnya ya memang harga itu dibuat semenarik mungkin. Minimal kalau saya buat itu minimal ada yang menarik itu tamu jadi nanya. Itu aja yang terpenting sebenarnya kalau saya ya jadi patokan ya. Teman-teman sih teman-teman penyelenggara yang sudah yang sudah terbiasa terutama di tour itu Kang Surdi melakukan. Maaf Pak Solehin ke mute sorry. Masih ke mute maaf. Pak Solehin. Masih ke mute sorry. Masih ke mute Pak Solehin. Masih ke mute Pak Solehin. Hostnya Kang? Oke sudah. Sudah ya Pak Komisi. Saya ulang. Jadi harga itu memang membuat hal yang menarik itu saya ulang ya. Kalau teman-teman bandingkan ya dari teman-teman yang misalnya yang besar lah panorama, bayu buana gitu ya. Misalnya pakai turkim mereka kok bisa 13 juta. Coba cek dulu tadi Kang Regi sampaikan sexing atau city gitu kan ya. City tour gitu ya. Jangan-jangan hanya passing through aja. Tidak masuk ke dalam ya kan. Nah itu kita juga harus jeli melihat gitu. Misalnya kalau kita ke Hong Kong. Ke Hong Kong itu ada yang membuat paket murah. Cuman yang dikunjungi cuman tempat-tempat yang free gitu ya. Kayak ke Victoria Peak, ke taman mana, ke taman mana gitu kan ya. Jadi memang free gitu loh. Jadi tidak ada admission fee, tidak ada tiket masuk. Nah kita juga harus bisa menyampaikan itu ketamu. Mana-mana yang pakai paket yang sedikit lebih mahal. Cuman dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Nah itu juga kita juga harus sebagai true planner itu. True planner kan dua fungsinya. Yang buat program juga harus juga buat quotation juga. Jadi kebutuhan market itu seperti apa nanti. Nanti akan menentukan itu. Bisa jadi nanti setelah pandemi ini. Orang sudah tidak melihat harga murah lagi. Cuman kan yang penting itu safety, secure, dan healthy gitu kan. Itu kan berbiaya semua. Tiga hal itu. Kelihatannya akan berubah nih sampai lima tahun ke depan. Jadi healthy, safety, dan secure. Dan tiga hal itu butuh biaya gitu. Beda trennya yang dua tahun lalu. Yang penting murah. Yang penting bisa jalan-jalan ke Hongkong. Yang penting bisa jalan-jalan ke Jepang gitu ya. Yang penting bisa jalan-jalan ke Eropa gitu ya. Nah ini nanti tren ini kita harus bisa ngikutin sebagai true planner. Kalau Kang Regi sudah sangat berpengalaman lah untuk mengkompos ini semuanya. Tapi teman-teman harus nanti setelah pandemi ini selesai. Kita harus memperhatikan perubahan tren ini untuk berwisata ini. Saya perhatikan si ketiga hal tadi. Ya healthy, safety, dan secure. Dan itu terserang berbiaya semuanya. Ya otomatis harga murah nanti tidak menjadi patokan. Harga nanti paket tour itu yang menentukan tadi. Siapa yang bisa menjamin tiga hal lagi itu. Itu sih Kang Sundi. CHSE itu bukan Kang? CHSE. Clean, health, secure. E-nya apa sih lupa ya? Clean, health, safety, and environment. Ah, itu. Itu berbiaya semua ya masuk komponen tour. CHSE. Atau bu Endang kayaknya itu ya. Endang, Endang, Endang. Mas Olehin. Halo. Clean, health, safety, and environment. Sehat, Mas Olehin. Ya, nuhun, nuhun, nuhun. Nah itu trennya ke arah sana tuh Kang. Nanti after pandemi ya jadinya ya trennya akan ke sana ya. Sudah mulai ya kayaknya ya Mas Olehin ya. Sudah ada sekarang. Sekarang mulainya terpaksa. Dipaksa. Dipaksa. Kena aturan. Iya betul. Oke, oke, oke. Nah, ini untuk menghadapi ini berarti kita harus memiliki ini ya, standar SDM yang berkualifikasinya berarti berbeda lagi gitu ya. Atau mengembangkan dengan yang sudah ada. Pertanyaannya ke siapa ini? Pak Solehin. Pak Solehin silahkan. Orang pematerinya Kang Regi ke saya terus. Gak apa-apa. Silahkan, silahkan. Jadi ya otomatis. Makanya kita ada forum seperti ini kan ya. Ini ada Senior, Kang Regi, ada dari Akademisi Ibu Endang, ada Kang Surdi, ada saya, ada teman-teman yang lain. Kita nanti bisa sharing. Ya pentingnya kita sharing sih ini, kita berbagi pengalaman. Masing-masing kan meskipun punya latar belakang pendidikan yang sama gitu ya. Tapi pengalamannya kan puluhan tahun itu kan akan membawa pengetahuan yang berbeda-beda. Pengalaman yang berbeda. Saya pengalaman seperti ini, Kang Regi seperti ini, Kang Surdi juga seperti ini. Kalau ada Kang Udun, Kang Udun seperti ini gitu. Itu Kang. Makanya kita perlu bincang-bincang bareng TFA ini udah setiap hari aja gitu. Kita bisa sharing-sharing. Terima kasih. Terima kasih pembakatan waktunya dan kehadirannya. Pak Solehin, Kang Regi juga sebagai pemateri. Bagi rekan-rekan ekspert yang mau nanti sharing lagi. Kita ada bincang bareng TFA yang diadakan setiap hari. Sehari insya Allah dua sampai tiga kali. Jadi langsung saja menghubungi saya gitu. Kita bisa share nih expert kita, ekspertis kita, praktisi kita, pengalaman kita ke rekan-rekan yang lain gitu. Ya semoga juga manfaat untuk rekan-rekan yang mendengarkan. Dan ya syukur-syukur setelah ini kita akan bisa menciptakan. Memang tujuan kita adalah menciptakan, mendukung BPW yang certified dan qualified. Gitu Kang Regi. Ya setuju. Kang Regi ada mau ditambahin? Kalau saya, buat terkaren-karen ini, karena kondisi begini ya, ya terserang saya juga kemarin bahwa guru itu ada yang miss gitu ya. Ada sesuatu yang miss karena kelamaan gitu, kita tidak di asah gitu ya. Sama kayak dia, saya minjam istilah tekan saya di asosiasi. Dia pemain bola hebat, tapi kalau satu pandemi setahun dia tidak pernah latihan, lama-lama ya, apa ya, badan jadi gemuk mungkin, kelincahan berkurang, triknya jadi melemah. Jadi tetap lah kita coba asah walaupun hanya dengan webinar tukar pikiran ini, tapi paling gila kita bisa merefresh, merefresh, atau sambil mengantisipasi nih, begitu COVID pandemi sudah turun, negara-negara sudah disini sudah mulai buka, kita sudah siap. Jangan negara-negara sudah membuka baru kita kejar belakangan gitu. Kita diburu-buru belakangan dari sekarang nih, bertahap-bertahap-bertahap, begitu bendera cekar flat sudah dibuka, kita sudah tinggal lari. Itu aja sih. Betul, Kang. Oke. Ini tadi juga ada, sudah disinggung dengan Kang Regi ya, mohon izin saya tampilkan. Ini semoga menjadi ajang kebermanfaatan yang lain ya. Jadi expert berbagi ya, TFA dengan berkolaborasi dengan TFA Loyal Travel Partners, mengadakan short course ya, yang badge kedua, cara menghitung paket tour dan umroh. Nah ini di tanggal 24 Januari, insya Allah kita adakan hari Minggu pagi, 2 jam dengan Pak Solihin ya. Kita akan, ini juga bisa di-share ya, ke rekan-rekan, ke mahasiswa yang mau dapat portfolio ya, e-sertifikat. Nah ini bisa di-share, ada harga khusus untuk pelajar dan mahasiswa ya. Bagi rekan-rekan umum, travel agent, nah ini saat yang tepat untuk kita berinvestasi melalui ilmu ya, saat yang tepat. Seperti itu, dan mohon izin sebelum saya tutup, saya ingin menyampaikan, nah ini tadi saya lupa, harusnya saya sampaikan di awal, karena saya sudah, disini sudah banyak ya, Alhamdulillah. Siapa tahu ada yang belum kenal TFA Consulting, nah saya mau memperkenalkan TFA Consulting. Legalitas kita PT TFA Consulting Internasional, nah ini legalitas kita. Kita sebenarnya satu grup dengan TFA Manasek ya, karena TFA Manasek di Saudi, sekarang lagi pandemi. Nah ini berkah pandemi kita mendirikan TFA Consulting. Nah TFA Manasek itu B2B ya, melayani travel, travel agent untuk land arrangement di Saudi Arabia. Nah ini sekarang kita melayani, ini juga, mendukung juga travel agent juga untuk merefresh tadi, skill-skillnya supaya tidak lupa gitu. Dan kami memiliki visi ya, ini visi kami. Visi kami tahun 2021 fokus mendukung travel agent, menciptakan kualitas pelayanan yang tersertifikasi. Di tahun 2023 fokus menciptakan SDM pariwisata Indonesia yang berkualitas ya, perhotelan, kemudian juga yang lainnya. Dan tahun 2025, mohon izin ya, mohon doa, menjadi sekolah pariwisata di Indonesia yang fokus kepada pengembangan skill, attitude, dan knowledge. Kemudian juga tahun 2028, insya Allah, dengan dukungan dari rekan-rekan semuanya, kita bersama, karena TFA Consulting sendiri itu tidak mungkin bisa tanpa dukungan dari teman-teman, menjadikan Indonesia tujuan wisata dunia yang menerapkan standar internasional. Setuju nggak kayak gini isinya? Mari kita aminkan bersama. Amin, Amin. Oke, untuk mensukseskan itu semua, kita awali dengan visi seperti ini, kita tujuan qualified dan certified BPW. Di Indonesia, Middle East, dan IT. Kemudian juga kita ada South Coast, dan ini ada tanggal 18-19 Januari 2021, hari Senin Selasa, besok, itu ada pelatihan dan sertifikasi tour leader. Ini dilakukan online. Dan Alhamdulillah, kami pelopor sertifikasi online pertama di Indonesia, bekerjasama dengan BNSP dan LSP Pramindo. Seperti itu, Kang. Oke, mungkin Kang Regi, sebelum menutup satu kalimat yang bisa menutup sesi kali ini, atau ada hal lain yang ingin disampaikan, Kang Regi? Emang nggak? Ya itu. Udah nggak ada sih, itu aja sih tadi. Itu aja ya? Bahwa at the end, ya ini kita bicara persaingan di industri ya, bagaimana kalau kita mau unggul dalam bersaing, kita tidak harus menang ya, tapi bagaimana kita unggul, ya cobalah kalau try to be different. Karena semua sekarang trying to be better ya, tapi belum tentu berbeda gitu. Jadi try to be different ya, bagaimana caranya itu nanti bisa digali-gali lagi lewat program PFA Consult ya. Ya, consulting. Ya, consulting. Itu aja. Terima kasih rekan-rekan semua atas kehadirannya. Ya, salam kenal buat yang belum kenal, buat yang udah ikut support dari rekan-rekan, asosiasi, rekan-rekan kampus, ya, alma mater. Terima kasih banyak. Kang Solihin, terima kasih. Tadi sudah bantu backup ya, maaf tadi saya ngedrop ringan. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Ya. Amin, amin. Ini ada tadi satu saya kan, ada yang sudah ngisi link ini ya, registrasi. Ada, ada, saya mau kasih Kang Regi memberikan satu pertanyaan, karena ada satu, satu hadiah ya, untuk rekan-rekan. Nah, ini buku ya. Nah, ini bukunya kita kasih free untuk rekan-rekan yang bisa menjawab pertanyaan Kang Regi. Umroh anti-mainstream bukunya. Ini karya Ustadz Nerdin Hidayat. Oh, enggak, Kang Regi, ada pertanyaan enggak dari sesi webinar tadi? Apa ya? Enggak disuruh nyiapin sih. Dari saya apa ya? Kalau disuruh kanet-kanet tadi itu, mungkin bisa dibantu sama kosur dia aja. Oh, saya aja ya. Oke. Saya tanya, visi TFA Consulting tahun 2028. Apa? Ayo, siapain duluan. Ayo, di-chat, di-chat, di-chat. 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 Ayo. Visi TFA Consulting tahun 2028. Saya boleh jawab, kan? Boleh, boleh, boleh. Jangan nanya, jawab. Jawab. Oh, menjadi pelopor sertifikasi di Indonesia. Belum tepat. Jawab, jawab, jawab. Boleh jawab? Boleh. Boleh. Enggak. Saya ketik dulu ya. Iya, sudah. Ketik. Oke. Sudah ada, sudah jawab, sudah jawab. Sudah ada, tadi. Sudah ada, tadi. Handita Arya Perdana, menjadikan Indonesia tujuan wisata dunia yang bersandar internasional. Oh, ini sangat-sangat tepat ya. Oke, bukunya meluncur langsung. Handita, sudah ngisi link ya. Nanti hubungi saja di 0811-2448-495, itu dikirim saja alamatnya, nanti bukunya kita kirimkan ke alamat Bapak yang di Surabaya. Selamat Pak Handita ya, dari Surabaya. Asyanti Tours. Monitor, Pak. Oke, Alhamdulillah. Tadi sudah dua kali ikut webinar, Masya Allah. Dan terakhir dia masuk. Terakhir. Dan selamat. Oke. Kurang lebih itu dari kami. Kami mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Dan semoga ilmunya bermanfaat, sharing-nya. Dan Kang Regi, semoga jadi amal kebaikan yang mengalir kepada anak, istri, dan orang tua ya. Amin. Dan kepada rekan-rekan, semoga bermanfaat ilmunya. Kami undur diri. Amit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.